Hai, bulan lalu gue ke Glasgow, kota kedua terbesar di Scotland. Itu sebenarnya tujuan gue pergi ke UK itu ke Music Tourism Convention, tapi mumpung di sana sekalian mampir ke Glasgow. Kenapa mampir ke Glasgow? Karena Glasgow itu adalah salah satu kota yang berhasil membangun masyarakat yang lewat dengan menggunakan strategi kota musik. Jadi gue pengen ke sana, pengen belajar, pengen ketemu dengan orang-orang yang key person, yang berhubungan dengan program-program musik di sana. Nah, kebetulan gue pergi ke sana tuh dengan si Adam, Adam Pushkin dari British Council Indonesia. Dia levelnya director, jadi mumpung dia mau ke sana, gue ikutan gitu, ikutan. Eh, gue ikut dong, pengen dikenalin, mumpung lu di sana gitu, jadi bisa ketemu, bener-bener bisa ketemu orang-orang yang penting gitu. Dan bener, di Glasgow ketemu dengan, yang langsung itu dengan tiga pihak. Pertama dengan pengurus dari Glasgow Live, Glasgow Live itu adalah organisasi nirlaba yang mengurusi program-program musik di Glasgow, termasuk hubungan dengan UNESCO. Kemudian kedua dengan director dan co-founder dari Celtic Connection, atau Celtic Connection. Itu adalah festival yang dilakukan di musim dingin di Glasgow, tentang musiknya world music, dan itu salah satu yang terbesar di dunia. Yang ketiga ketemu dengan orang dari British Council, dia yang commission laporan British Council tentang kreatif hub dari seluruh Eropa, dan ketemunya juga di kreatif hub di Glasgow. So, orang-orangnya, orang-orang penting banget dan knowledgeable tentang industri kreatif, terutama di musik. Perjalanan ke Glasgow cukup berliku kalau nggak pakai pesawat langsung, jadi ada yang dari CGK ke Heathrow, ke Heathrow langsung nyambung lagi ke airport internasional Glasgow. Tapi kemarin itu gue coba lewat jalan darat, jadi dari Jakarta ke Heathrow, dari Heathrow itu, tadinya gue mau naik kereta, terus jadinya naik bis. Kemarin itu kereta, pokoknya karena masalah teknis nggak bisa beli dari sini, lewat internet, akhirnya gue coba, apa namanya, go show di sana, dan ternyata mahal banget ya, 130 pounds, London, Glasgow. Jadi akhirnya gue jalan, apa namanya, naik bis, naik coach, di Victoria Station. Dan ternyata membutuhkan waktu 11 jam, dibanding kereta itu sekitar 5 jam. 11 jam karena harus transit dulu di Birmingham, itu di sana berhenti ke sekitar 3 jaman. Jadi sebenarnya perjalanan itu 8 jam, naik bis. Pemandangannya bagus, karena beberapa kali gue naik bis ke sana, terus senang melihat pemandangannya. Dan nyupirnya itu, apa ya, ya patuh akan, apa namanya, speed limit, kemudian cara mereka nyusul dan lain sebagainya itu bikin tenang, gitu. Jadi gue enjoy naik coach di sana, cuman kali ini karena lama banget ya, 8 jam, belum, gue kemarin naik SQ dari Jakarta ke Singapura dulu, transit 3 jam, dari Singapura ke London itu 12,5 jam kalau nggak salah, atau 13 jam, gitu. Jadi tambah 8 jam, jadi capek banget. Nyampas-nyampe, dari coach station itu ke hotel, emang sudah milih hotel yang nggak di tengah kota, gitu. Jalan sekitar 15 menit bawa-bawa koper, gitu. Udah capek, cuman karena kemarin itu bulan Februari yang masih masuk di Wintad, pas nyampe gila dingin banget. Si Adam dari Brace Council juga langsung gila dingin banget. Terus dia bilang, ya Robin, welcome to Scotland. Jadi ini pertama kalinya gue ke Scotland, jadi agak surprise sama udaranya. Biasanya British climate disitu cuman daerah London, kemudian paling tinggi ke Cardiff, Wales. Jadi Birmingham, atau Birmingham gitu, jadi nggak terlalu sedingin Scotland. Ternyata cukup dingin dan punya, dapat pengalaman tersendiri gitu, ngerasain climate di Scotland. Ya, jadi di dalam udara dingin itu, Glasgow menyajikan bangunan-bangunan yang bagus banget. Peninggalan dari British Empire, itu kalau ke Glasgow, apa istilahnya, architectural porn gitu. Jadi bangunan-bangunan itu gila bagus banget. Apa namanya, itu buat kerasa banget bahwa si Glasgow itu memang kota yang dibangun lewat budaya dan sudah mengerti bahwa budaya itu adalah kekuatan mereka sejak lama sekali. Jadi kelihatan tadi hasil itu, apa namanya, taman, gedung-gedung, bangunan-bangunan di sana. Jadi secara budaya mereka sudah melakukan ini cukup lama gitu ya, apa namanya, berada di, mengerti bahwa budaya itu adalah kekuatan kota mereka. Meeting pertama gue di sana dengan Jill Miller dari Glasgow Live. Jadi Glasgow Live ini yang ngurusin semua, apa ya, jadi penengah gitu, jadi mediator untuk semua program musik di Glasgow. Jill ini punya gelar OBI, jadi dia itu literally bangsawan gitu ya. Orang bangsawan yang mengurusi musik di, program musik di Glasgow. Jadi dari situ kesan itu membuat, memberikan, apa namanya, keadaan itu memberikan kesan gitu ya. Bahwa mereka serius banget ngurusin, ngurusin budaya dalam hal ini musik gitu ya, di kotanya gitu, sampai diurusin, yang ngurusin juga seorang bangsawan istilahnya. Gue pertama datang agak kader gitu, agak, oh man, besok ketemu sama si Jill ini gitu. Dan dia orang penting, orang yang sudah sangat berpengalaman dalam mengurusi, mengelola program-program musik dalam level kota gitu ya. Jadi lumayan kader. Tapi pas nyampe, pas datang, dianya, ya orang sibuk. Tapi, open, sangat open, terus nggak pelit gitu disini, apa ya. Jadi dia mau cerita apa yang mereka lakukan, kemudian Kue dan Adam banyak nanya gitu, dari level strategis, politik, kemudian kebijakan dari level itu sampai ke detail-detail teknis yang, apa namanya, gimana waktu apply, terus apa alasannya, kapan Glasgow menemukan bahwa musik itu adalah kekuatan utama kotanya, bagaimana caranya, terus apply ke UNESCO itu kenapa, menggunakan network UNESCO itu seperti apa, mengoptimalkan mereka di dalam itu seperti apa, kemudian pemilihan kota untuk bisa masuk ke jaringan itu, dan lain sebagainya itu kita tanya dan dia jawab dengan gamblang dan dia kasih tahu apa namanya, pengalaman Glasgow di dalam network itu. Jadi, meetingnya cuma sejam, tapi dapetnya banyak banget. Meeting sejam itu sangat padat dan gue dapet belajar banyak banget dari dia, jadi salah satu yang Jill sodorkan gitu, dia gak dicerita, ngeleng-ngeleng sebagainya, tapi dia juga ngasih ada ini ya, ini apa namanya, buku yang isinya perjalanan musik Glasgow, ini tebal banget, hardcover, lumayan bikin gambar, kemudian foto dan narasi tentang musik di Glasgow sejak dulu hingga sekarang, ini satu artefak yang mereka sudah kerjakan dan apa namanya, mereka menggunakan brand UNESCO ini setelahnya gak setengah-setengah gitu ya, habis-habisan mereka gunakan, disini juga ada kelihatan, benar-benar kelihatannya, UNESCO, eh, Glasgow as a city of music, UNESCO creative city gitu, jadi memang ini dipakai untuk branding di mana-mana, habis-habisan mereka pakai, dan kebetulan Glasgow ini termasuk yang senior di UCCM atau UNESCO creative city network, ini mereka ini kota, kota, apa namanya, kota ketiga di dalam network itu, jadi sebagai senior mereka juga jadi salah satu penilai untuk musik yang, eh, kota-kota yang mendaftar menjadi kota musik di UNESCO, jadi Jill ini bukan hanya penting di Glasgow, tapi juga di jaringan kota-kota kreatif di UNESCO. Speaking of UNESCO, Jill juga gak hanya ngasih buku itu, tapi juga dia ngasih satu dokumen, yaitu laporan dari kegiatan Glasgow di Glasgow tahun 2016-2017, jadi di dalam, apa namanya, di, di sini dikasih tahu strategi mereka apa, action plan ke depan apa, gitu, ini yang akan dikasih, serahkan eksklusif di UNESCO, jadi jaringan ini mereka meeting setiap tahun, di, pindah-pindah, yang hostnya itu, kotanya pindah-pindah, kayak tahun kemarin itu di Sweden, perwakil dari Bandung, pergi kemudian Vicky sama Tita, waktu itu pergi dari BCCF, dan sempat message-message-an di sana, mereka ngasih kebocoran bagaimana presentasinya, tapi ini, ini lebih dalam, lebih, lebih banyak yang di cover, karena ini yang benar-benar, masih draft, tapi melihat depth-nya itu luar biasa ya, jadi cerita mereka di level policy-nya bagaimana, kemudian di level, hingga ke level, apa namanya, eksekusi, sampai biaya yang mereka keluarkan untuk memaintain, apa namanya, musik, sebagai, apa namanya, brand mereka di, di UNESCO, setelah gue, nyampe, Glasgow, ngobrol, ketemu dengan berapa, orang-orang yang, tahu di sana, dari level, apa namanya, polisi sampai ke festival-nya, kemudian sampai, tempat nongkrong-nya gitu, apa namanya, orang yang mengerti banget, soal creative hub di sana, jadi, komunitas, di sana itu seperti apa, jadi, ngerti sekarang, kenapa, Glasgow bisa masuk ke dalam, apa namanya, bisa menjadi sebuah, apa ya, kota yang sangat kuat, yang dibangun oleh budaya, sehingga menjadi, kota yang sangat kuat gitu, jadi, menurut Jill, juga, pemerintah itu, sejak dulu banget, sampai sekarang, memang supportif banget, kalau misalnya, masalahnya, masalah kultur, jadi selalu, disupport oleh, pemerintah, kemudian, mereka juga menghasilkan, musisi-musisi, yang kelas dunia, salah satunya, Franz Ferdinand, kemudian, mereka juga, menciptakan, musisi di banyak genre, salah satunya, core, juga klasik, mereka kuat, world music, kuat lewat, healthy connection, juga ada disitu, kemudian, itu juga membuat, Glasgow itu, menjadi ekonomi musik, kedua terbesar, di UK, yang pertamanya, London, London itu, sementara London itu, adalah the largest, live music market, in the world, jadi, Glasgow bisa kedua, itu, luar biasa banget, sebenarnya ada, kota-kota besar lain, di UK, kayak, atau Liverpool, yang, musiknya, juga sangat kuat, gitu, tapi Glasgow bisa sampai situ, jadi, bukan hanya mereka, menciptakan, tapi juga secara ekosistem, di, kotanya itu, memang, berarti berjalan dengan, dengan, baik, gitu, dan itu, tidak terjadi begitu saja, tapi memang dimaintain, di, di, apa namanya, di, 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 dikelola, di pancing, agar keluar potensi yang sebenarnya, kemudian, di, apaan, diolah, di brand, dibungkus, pakai, bungkusan yang rapih, dan bagus, ditambah brand UNESCO, jadi, luar biasa, sekali, ya, kunjungan ke Glasgow itu, cuma satu hari, karena, tadi, seperti gue bilang, emang gue maksa, gitu, ke situ, mumpung ada orang, British Council, level director yang datang, jadi, bisa dapat akses yang, yang lebih dari biasanya, gitu, nah, ini, kemarin itu, satu hari, memang cuma satu hari, dari pagi sampai sore, sehari itu, karena langsung berangkat dari situ ke Liverpool, sorenya, nah, tapi, satu hari itu, gue melihat banyak banget, yang, apa namanya, yang bisa, gue bawa pulang, dan, apaya jadi benchmark, gitu loh, yang mereka lakukan, dengan keadaan ini, mereka melakukan ini, sehingga outcome-nya ini, gitu, jadi di Indonesia tinggal di, ya, oh, di Indonesia bagian ini, apa namanya, keadaan yang begini, latar belakang yang begini, masyarakat seperti ini, yang dilakukan harus, ini, nah, enaknya adalah, ada benchmark, gitu, jadi, memang benar-benar, kemarin kunjungannya khusus untuk studi, atau, belajar, dari yang sudah jadi duluan, yang sudah lama, mikirin ini, sudah mau punya konsep, sejak lama, dieksekusi, dan berhasil, jadi banyak banget ilmu yang bisa didapat, mudah-mudahan ini, apa namanya, bisa, gue bisa, membantu, kota-kota di Indonesia, untuk mengimplementasikan, strategi kota musik, sudah terbukti bahwa, strategi kota musik itu, bukan hanya menguntungkan musiknya saja, dan industrinya, tapi, banyak sekali yang lain, di vlog-vlog berikutnya, gue akan cerita tentang, keuntungan-keuntungan yang bisa didapat, kalau misalnya, kota itu mengadopsi musik sebagai, strategi untuk membangun kotanya, in the meantime, Glasgow, kalau misalnya, jalan ke UK, dan, ingin, ingin melihat, apa ya, sesuatu yang musikal, atau, sesuatu yang kultural, gitu ya, sangat direkomendasikan, untuk, datang ke Glasgow, so, cheers.